halo halo kembali lagi di channel barista koca nah disini saya dan sebuah akan membuat kacikan kopi lagi nah disini saya sudah siapkan saus bluenya kalau yang belum beli saus bluenya saya sudah kacik saus bluenya nah yang dimana kita akan bikin blue kopi hot Vietnam drip nah karena kita akan bikin Vietnam drip maka saya mau kacik sausnya untuk Vietnam drip mungkin untuk basic ekpresso ya sedikit ada yang beda untuk meracik si saus bluenya nah disini pertama saya akan bikin pakai kacikan drip kita mulai sekarang nyewa nah pertama kita masukkan bagus untuk membuat perempuan yang mana saya buat buat untuk perempuan wah dari sejati banget nah masukkan biasa wak kita terangkan air nah ada yang bertanya wak pada saya wak biasa kopinya pakai berapa gram nah disini saya pakai 18 gram lebih banyak lagi karena takutnya kalah dengan rasanya kalian bikin sauce maka kalian bisa menyenes jadi meminien jadi kalian bisa berpikir wah ini bagusnya nih harus gimana nih dengan campuran kopinya nih apa harus strong apa harus slow atau gimana jadi kalian bisa menyenesnya untuk rasa lebih enak nikmat mungkin berapa detik wak udah 30 tikal bisa bentar kita tunggu bentar kelihatan sekarang wak saya mengaku nya wak jadi kecil nah kita lanjut kita tuangkan air sampai penuh nah pelan-pelan aja wak jangan lupa wak karena saya jomblo wak pakai hati wak bikin kopinya pakai hati wak biar kenapa nah gitu wak jomblo nah mudah wak jangan lupa siapkan komen di bawah apa kluh kluh pesan kalian nah sambil kita menunggu kopi blue kopi eh kopi blue atau blue kopi second ini kayak time trip ini kita tunggu sampai sempurna nah eh sampai sempurna kita sambil ngebacot masih jauh wak jadi wak gimana menurut kalian wak dengan blue kopi ini wak pernah kalian merasakan kopi blue blue kopi berubah atau pernah pernah coba pernah tahu gimana tentunya aku yakin kalian belum pernah mencobanya mungkin ada sih dari sebagian sebagian besar yang pernah mencobanya tapi saya rasa ini mungkin belum sih ya ini ada sedikit ah pokoknya wak delisius banget dah wak kalau-kalau coba pokoknya wow wak nah gitu wak mungkin next time kita akan bikin green kopi kopi berwarna hijau pastinya wak delisius banget deh dan macam-macam lagi wak racikan-racikan kopi dari balistar-balistar ini masih banyak wak dari ilmu saya dance bro maupun dari handis bro masih banyak sekali ide-ide motivasi buat racikan-racikan menggunakan kopi ataupun bukan mau itu milkshake smoothies granitas terus es kopi dari basicnya espresso nah tentu saja dari basicnya keliatan mungkin kalian belum pernah biasanya kalian mencoba pietnam digitu biasanya dengan susu mungkin saya ini berbeda dengan berbagai macam olah eh racikan-racikan kopi ya dengan berbagai macam racikan kopi mungkin jadinya seperti ini nah begitulah wak mungkin kita next time kita akan skip dulu ya wak nah wak kembali lagi dengan hot kopi blue second asik namanya bagus sekali wak ya namanya udah bagus apalagi rasanya wak kita coba wak kita coba wak kita coba wak hot kopi blue secondnya pokoknya wadadaw dan delicious dah kopinya wow masih ada warna pintunya warnanya minum saya komentar yang dijualan di kedai wak unik sekali wak kita coba hmm semuanya wak mungkin saya akan dapat sedikit 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 ada aroma memenuhi plakor bunga wak dan jantinya wak warna kopinya sedikit agak biru terus dibarengin dengan rasa plakor kopi tambah bunga wak bayangin rasanya mungkin buat pecinta kopi wajib coba coba deh gue rekomendasiin coba deh hot kopi bulu segan ini pokoknya delicious banget dah nah mungkin yang pengen tahu resepnya boleh tapi aja di ig kita di Barsa Kocak 1 jangan lupa follow juga ya jangan lupa subscribe channel Barsa Kocak yang sudah subscribe di channel Barsa Kocak nah terima kasih sekali jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu jangan lupa like komennya dan share ke teman-teman kalian saya danis bro dari Barsa Kocak bye bye bye